Mungkin akan terdengar konyol menghabiskan banyak uang untuk deretan barang termahal di dunia ini. Namun saat memiliki banyak uang pasti akan mencari benda termahal di dunia untuk sekedar dimiliki. Orang-orang super kaya ingin memiliki koleksi barang eksklusif untuk dipamerkan. Kita akan membahas 10 barang termahal di dunia yang tidak mungkin dibeli oleh orang biasa. Benda paling mahal di dunia ini tidak hanya berupa barang mewah tetapi juga lukisan serta barang antik bernilai tinggi. Harga mobil Ferrari ini sangat fantastik yakni 52 juta dolar AS setara 747 miliar rupiah. Dibeli oleh pembeli asal Paul Papalardo, seorang pengacara patent kreatif dalam transaksi pribadi. Harga tersebut membuat mobil ini menjadi benda paling mahal di dunia yang pernah ada. Jangan heran dengan harganya, mobil ini memiliki sejarah pernah memenangkan road rachetur de France tahun 1963 dan dikendarai oleh Jean Gichet. Yah Histori Supreme adalah kapal pesiar termahal di dunia yang bernilai sekitar 4,8 miliar dolar AS. Kapal pesiar ini dirancang oleh Stuart Hughes, seorang desainer mewah terkenal asal Inggris, membutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk menyelesaikan barang termahal di dunia ini. Kapal setinggi 100 kaki ini dibeli oleh pengusaha Malaysia seharga 4,5 miliar dolar AS setara 64,71 triliun rupiah. Kamar tidur utama kapal pesiar ini terbuat dari batu meteorit membuatnya jadi benda termahal di dunia. Harga yang sangat tinggi untuk kapal pesiar ini adalah karena penggunaan sekitar 100 ribu kilogram logam mulia seperti emas murni dan platinum untuk merakit kapal mewah ini. Logam mulia digunakan untuk membuat hampir seluruh kapal mulai dari dasar kapal hingga ruang makan, hingga tangga pun terbuat dari logam mulia. Sungguh pantas jika dijuluki benda paling mahal di dunia. Lukisan karya seni seniman Perancis terkenal, Paul Cheson. Saat ini lukisan Descartes Players dimiliki oleh keluarga kerajaan Al-Tani dari Qatar. Lukisan langka paling langka ini dimenangkan oleh Qatar seharga 275 juta dolar AS sebagai upayanya menjadi pusat intelektual internasional. Nama domain, insure.com, memegang rekor untuk mendaftarkan namanya di Guinness Book of Records di bawah kategori nama domain termahal yang pernah dijual. Domain benda paling mahal di dunia ini dijual seharga 16 juta dolar ke Queen Street yang berbasis di California, sebuah perusahaan pemasaran publik. Karya seni hiu mati ini dibuat oleh Damien His. Karya seni ini secara resmi disebut, kemustahilan fisik kematian dalam pikiran seseorang yang hidup. Ini diambil oleh seorang ahli keuangan anonim yang bekerja di industri hedge fund seharga 12 juta dolar AS setara 172 miliar rupiah. Bankai hiu ini pun menjadi salah satu barang termahal di dunia. Rain 2 adalah foto termahal di dunia yang dibuat oleh seniman visual Jerman Andreas Gursky pada tahun 1999 seharga 4,3 juta dolar AS. Foto ini mewakili hubungan sejati manusia dengan alam. Kesederhanaan foto ini adalah karya seni Gursky yang menampilkan banyak kepercayaan pada efektifitasnya. Meski terlihat sederhana, foto ini menjadi salah satu benda termahal di dunia. Tempat parkir di kota New York di pusat kota Manhattan ini bernilai setidaknya 1 juta dolar AS. Harganya bahkan enam kali lebih mahal dibandingkan rumah rata-rata di AS orang-orang yang tinggal di Manhattan sangat menyadari fakta bahwa harga real estate di kota mereka dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Bulu huya melambangkan persahabatan dan rasa hormat. Bulu burung huya sangat mahal karena hewan ini telah punah selama lebih dari 100 tahun. Ini dianggap sebagai bulu burung benda termahal di dunia karena sekarang menjadi satu-satunya yang tersisa. Bulu burung ini dilelang di Selandia Baru dan dimenangkan oleh penawar anonim. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.